Salam sejahtera dalam Kristus Saudara-saudara sekarang saya berada di Pilgrim Residen Sebuah restoran di Tepian Danau Tiberias Dan ini dikelola oleh Rasian Ecclesiastical Mission Dan saat ini saya sedang berbincang-bincang dengan Mas Michael Dan ia seputar masalah-masalah pelik persoalan teologis Yang sering dipertanyakan bahkan disalahpahami oleh teman-teman non-Kristen Khususnya dalam kaitan dengan Lintas Saga Mungkin Mas Michael ada pertanyaan yang diajukan Supaya teman-teman kita di Indonesia khususnya anak-anak muda Bisa mendapatkan pencerahan lah Terima kasih Pak kesempatannya Jadi sebenarnya sudah menjadi pertanyaan lama ya sebenarnya Pak Cuman biasa diulang-ulang Kami pengen nanyain lagi Pak Ini kan seiring rencana datangnya Zakir Naik Oh ya Pak itu apa? Da'i tersohor dari India Itu dia Pak Nah itu kan pengen menanyanya itu Pernahkah Yesus mengklaim dirinya dengan mengatakan Akulah Allah Sembahlah Aku Oh ya Gitu Pak Oke Jadi ini logika pulangnya Jadi pertama kalau ditanyakan Pernahkah Yesus berkata Akulah Allah misalnya Ani Elohim Sembahlah Aku Ya tidak ada dalam Alkitab Apakah itu menjadi bukti Bahwa Dia bukan Allah Sekarang kalau itu Menjadi Argumentasi untuk menekankan Yesus bukan Allah Sekarang pertanyaan dibalik Pernahkah Yesus mengatakan Aku bukan Allah Jangan sembah Aku Juga tidak ada Jadi pertama Kita harus melihat Tekstik kitab suci itu Muncul dalam konteks budaya Yahudi di abad pertama Orang Yahudi itu Jangankan mengucapkan nama Tuhan Dianggap sebagai kililat Hashem Dia tidak boleh menyebut Kekudusan nama ilahi Yang dikenal dengan Yodhi Wafhi Biasanya dibaca Adonai Atau Hashem Sampai hari ini Tapi ada sabda Kristus Yang dengan jelas Mengisyaratkan Bahwa Dia yang mengklaim dirinya Sebagai Allah atau yang ilahi Misalnya kita bisa baca Dalam Injil Yohanes misalnya Pasal 8 Naik 56 Sampai 58 Yesus mengklaim Abraham Bapamu Bersuka cita Bahwa ia akan melihat Hariku Dan ia telah melihatnya Dan ia bersuka cita Maka kata orang-orang Yahudi itu Kepadanya Umurmu belum sampai 50 tahun Dan kau telah melihat Abraham Nah pertanyaannya Kenapa Yesus mengatakan Apa namanya Abraham melihat hariku Karena ini yang disebut Hari-hari Sang Misya Jadi Tuhan itu Berfirman pada Abraham Ini kontek Panjang sejarahnya ya Kamu akan Diberkati Namamu akan termasuk Yang memberkati Kamu akan diberkati Yang mengutuk Kamu akan dikutuk Dan olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapatkan berkat Ini yang disebut The Messianic blessing Abraham itu Digambarkan dalam Tradisi Yahudi Abraham itu Di Firdaus Maka ada ungkapan Pangkuan Abraham Tentang Kisah Lazarus itu Dia seolah-olah Menunggu Saat keselamatan itu Tiba Jadi dia menunggu Kapan hari Sang Misya itu Digenapi Dimana olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapatkan berkat Dan ketika Yesus Mengatakan Abraham Melihat hariku Itulah hari Sang Misya Nah Ada ketidakpekaan Di antara Audien Yesus Yang membaca kitab suci Yang membaca Torah Tapi hatinya Masih dipenuhi penolakan Dan pikirannya Belum Mengerti Kenapa Yesus Mengatakan itu Sehingga dia mengatakan Umurmu Belum sampai 50 tahun Dan kau telah melihat Abraham Kira-kira kamu dengan Apa Mau menyamakan dirimu Nah ini kita Kita pun harus melihat Juga tradisi Yahudi Misalnya Saya membaca itu Di Pirke Abad 21 Jadi Pirke Abad itu Semacam apa ya Ethics of the Father Etika Bapak-Bapak Bangsa Itu misalnya disebutkan begini Ini Anak-anak Yahudi itu Umur 5 tahun Ia 10 tahun Ben Esher la Misnah Dia belajar Misnah Untuk apa Dia mempersiapkan Ayat-ayat pendek Dalam kitab suci Misalnya Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Tentang penciptaan Muli Beresidbara Elohim Karena pada usia Ben Shelos Esreh La Misvot Karena pada usia 13 tahun Atau 12 tahun Itu Dia Apa namanya Misvot itu Menjadi anak hukum Permiswah Maka Yesus Umur 12 tahun Dibawa ke Baya Suci Pada zaman Yesus Usia 12 tahun Ini dia Dapat pertengahan kemungkinan Menjadi usia 13 bagi laki-laki 12 bagi perempuan Lalu Ben James Esreh La Talmud Pada saat Umur 15 tahun Dia belajar Talmud Torah Nisan Lalu Barulah kemudian Ben Semoneh Esreh La Kupa Umur 18 tahun Dia Menikah Lalu Umur 20 tahun Ben Esrim Lirtok Itu usia Dia mencari Mata pencaharian Lalu yang penting Itu adalah Ben Selosim Lakoah Umur 30 tahun Itu usia kekuatan Makanya dalam kitab imamat Disebutkan Supaya orang Israel Mengumpulkan Orang laki-laki Yang berumur Antara 30 Sampai 50 tahun Karena itu Yesus pun Ketika tampil Di depan umum Dalam Injil Lukas Bapak 3 23 Usianya Kira-kira 30 tahun Nah 50 Itu maknanya apa 50 itu maknanya Ben Hamisim La Etzah Umur 50 tahun Itu memberi nasihat Jadi usiamu Belum 50 tahun Bagaimana kamu mengatakan Seperti itu Tapi Yesus katakan apa Sebelum Abraham Jadi Aku Sudah ada Itu dalam teks Basasinya Memang digunakan Sesungguhnya itu Amin 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 Legu Umin Prin Avram Kinistai Egu Eimi Tapi Yesus sendiri Sebetulnya berbicara Dalam bahasa Aramaik Dan dalam bahasa Aramaik Itu juga Amin 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 Amar Ana Lehon Sesungguhnya Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Lalu di dalam Alkitab Bahasa Arab Al-Hakko Al-Hakko Akululakum Sebelum Abraham Jadi Aku sudah ada Jadi itu Merujuk kepada Keilahiannya Sebagai Sang firman Kalimatullah Logos Tuteu Dimana dikatakan Pada mulanya Adalah firman Dalam konteks itulah Yesus mengaku dirinya Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Buktinya apa Buktinya misalnya Kata Amin Itu hanya dipakai Untuk Allah Misalnya Kita bisa membaca Kitab Nabi Yesaya Misalnya Yesaya itu Jelas-jelas Sangat Clear Disitu dikatakan Bahwa Demi Allah Yang setia Itu di dalam Yesaya Pasal 65 Demi Allah Yang setia Itu dalam Bahasa Apa namanya Belohi Amin Dua kali Kata itu muncul Dan dalam Kitab Wahyu Pasal 3 14 Tade Lege Ho Amin Firman Sang Amin Saksi Yang setia Dan benar Jadi Yesus Bergelar Amin Lalu Amin Itu Di dalam Kitab Nabi Saya Gelarnya Untuk Allah Makanya Kalau Nabi-Nabi Yang lain Berbicara Amin Selalu Di belakang Memohon Kepada Tuhan Maka Kristus Sebagai Firman Allah Dia Selalu Berkata Dengan Amin Di depan Nah Yang Begini-begini Kan Tidak Terungkap Ketika Kita Berbicara Tentang Aspek Budaya Dan Sebagainya Dan Ungkapan Ego Eimi Itu Sesungguhnya Bentuk Singkat Dari Ego Eimi Ho On Aku inilah Sang Maha Ada Dan Ini Kerjemahan Sektua Ginta Dari Firman Tuhan Dalam Kitab Torah Yaitu Kitab Apa Namanya Keluaran Pasal 3 Ayat 14 Eh Yeh Asher Eh Aku Ada Yang Aku Ada Aku Yang Dulu Ada Kini Ada Dan Seterusnya Akan Ada Tuhan Yang Maha Kekal Dan Itu Nama Tuhan Sendiri Makanya Ketika Yesus Mengatakan Aku Sudah Ada Orang Orang Yehudi Mau Merajam Batu Kalau Dia Mengatakan Akulah Dia Hakim Akulah Dia Roti Hidup Akulah Dia Yang Lain-lain Dia Tidak Dirajam Batu Tapi Karena Dia Mengaku Diri Nama Kekudusan Ilah Itu Maka Dia Dirajam Batu Dan Itu Tekstnya Yang Disebutkan Seperti Itu Dan Satu Lagi Ketika Kita Mengatakan Apakah Ada Kata Yang Mengatakan Akulah Alah Sembalah Ya Bukan Kita Lihat Misalnya Ketika Thomas Misalnya Kita Baca Satu Ayat Lagi Yohanes Pasal 20 Ayat 27 Sampai 29 Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Taruh Jarimu Disini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukkanlah Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Itu Ketika Thomas Ragu -lagu Kemudian Apa Jawab Thomas My Lord And My God Jadi Tuhanku Dan Elohim Lalu Yesus Mengatakan Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Clear Sekali Ayatnya Jadi Jangan Kita Apa Nama Mengikuti Logikanya Orang India Modern Lagi Anakronisme Sejarah Kita Harus Lihat Dari Kontek Abad Pertama Budayanya Tek Suci Seperti Itu Siap Ngopi Dulu Terima kasih Pak Makin Jelas Kalau Ada Pertanyaan Lagi Pak Mengenai Bedanya Sebutan Allah Dan Tuhan Dalam Kaitannya Dengan Keilahian Kristus Ini Terkait Dengan Ungkapan Thomas Tadi My Lord And My God Begini Maka Di Dalam Iman Kristen Itu Kita Percaya Misalnya Kita Bisa Membaca Di Satu Korintus Pasal 8 4 Dan 6 Dalam Terjemahan Baru Edisi 2 Lembaga Alkitab Karena Tidak Ada Ilah Selain Allah Yang Esal Kalau Dalam Alkitab Bahasa Arab Perbitan Darul Kitabil Mukodas Fisar Kil Ausad Di Lebanon Diterjemahkan Dengan Wa Alla Ilaha Illallah Al-Ahad Tidak Ada Ilah Kecuali Allah Yang Esal Jadi Kata Keilahian Itu Menegaskan Allah Itu Sebagai Satu Satunya Ilah Satu Satunya Sembahan Tidak Ada Sembahan Kecuali Satu Satunya Sembahan Itu Kata Allah Bahasa Ibrani Elohim Bahasa Abahnya Audis Teos Emi Es Yang Itulah Yang Diterjemahkan Menjadi La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Al-Ahad Tidak Ada Ilah Selain Allah Yang Esa Itu Dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Arab Jadi Itu Merujuk Kepada Apa Merujuk Kepada Keilahian Maka Ketika Yesus Disebut Allah Itu Bukan Fisik Darah Daging Yang Dilahirkan Bunda Maria Itu Adalah Allah Tapi Misalnya Kita Merujuk Kepada Yohanes Pasal 8 Ayat 42 Kalau Tadi Kan Teks Yang Disebutkan Dalam Ini Dalam Apa Namanya Dalam Injil Yohanes Yang Diucapkan Tomas Sekarang Ungkapan Yesus Kata Yesus Kepadanya Jikal Allah Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasih Aku Ini penting Ini Sebab Aku keluar Dan Datang Dari Allah Ego Aku Keluar 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 Dalam Keabadian Firman Allah Keluar Dari Wujud Allah Berarti Allah Yang satu Itu Yang Maha Esa Itu Di dalam Dirinya Berdiam Kekal Firmannya Yang Kekal Maka Dikatakan Aku Keluar Dari Allah Fisiknya Yesus Keluar Dari Bunda Maria Maka Dia Disebut Buah Tubuh Maria Buah Rahim Maria Itu Dalam Lukas Pasal 1 42 Terpujilah Engkau Diantara Semua Perempuan Dan Terpujilah Buah Rahim Maria Kristus Dan Itu Clear Sekali Sedangkan Kristus Sebagai Firman Allah Menyatakan Diri Melalui Firmannya Itu Disebut Sebagai Aku Keluar Dari Allah Maka Jangan Mengatakan Yesus Baru Jadi Allah Tahun 325 Itu Orang Tidak Ngerti Sejarah Itu Kalau Kita Melihat Kalau Bicara Tentang Tapsir Itu Tapsir Bebas Orang Bisa Napsir Sendiri Apalagi Dengan Gaya Ayat Bukti Coba Baca Ayat Ini Bandingkan Dengan Ayat Tidur Sama Tidak Tahunya Yang Tanya Dengan Yang Ditanya Tapi Kita Mesti Melihat Misalnya Catatan Tertua Yang Mengatakan Bahwa Kristus Itu Memiliki Kudrat Ganda Atau Dalam Istilah Kalsidon Itu Memiliki Dua Tabiat Dalam Satu Pribadi Mia Hipostasis Itu Sudah Ada Dalam Catatan Muridnya Rasul Petrus Dan Muridnya Rasul Yohanes Kita Bisa Membaca Pada Misalnya Tulisan Ignatius Dari Antioquia Dia Menulis Di bawah Tahun 100 Dia Mengatakan Apa Dia Mengatakan Kristus Itu Tabib Agung Kita Dilahirkan Dari Allah Sekaligus Dilahirkan Dari Maria Dilahirkan Dari Allah Itu Firman Allah Yang Keluar Dari Wujud Allah Dilahirkan Dari Maria Itu Ketika Turun Ke Dunia Dia Lahir Dari Bunda Maria Ibu Perawan Tanpa Campur Tangan Seorang Laki Laki Itulah Maknanya Keilahian Jadi Allah Tidak Bisa Mati Jangankan Mati Dilihat Tidak Bisa Kita Bisa Lihat Misalnya Dalam Yohanes Sabti 18 Tidak Seorang Pun Pernah Melihat Allah Jadi Kalau Mormon Menggambar Allah Itu Jelas Allah Kan Apalagi Mati Lalu Yesus Mati Dalam Keadaannya Sebagai Manusia 1 1 Petrus Pasal 3 Ayat 18 Dia Yang Dibunuh Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Kemanusiaan Yesus Ketika Turun Ke Dunia Itulah Yang Digelari Dengan Kurios Kurios Itu Artinya Bisa Ganda Bisa Bermakna Tuhan Bisa Bermakna Tuhan Ketika Perempuan Samaria Belum Mengenal Identitas Yesus Yang Bertemu Di Sumur Yaakob Itu Kurios Disini Adalah Artinya Tuhan Karena Dia Tidak Mengenal Siapa Yesus Tapi Ketika Thomas Berkata Hukurios Mo Ke Oteos Mo Itu Artinya Benar-benar Tuhan Atas Segala Tuhan Itulah Tuhan Bukan Sekedar Adoni My Lord Dalam Pengertian Tuhanku Tapi Adonai Yaitu Tuhanku Kalau itu Dalam Bacaan Masoretik Yahudi Gelar Tuhan Itu Gelar Jadi Kalau Dikatakan Tuhan Kok Mati Kalau Tuhan Takkur Almarhum Yang Almarhum Takurnya Tuhannya Tuhan Tuhan Itu Gelar Kalau Dalam Bahasa Jawa Gusti Pateh Gusti Pangiran Kalau Ditinggal Gusti Pangiran Diponegoro Kalau Ditinggal Apa Namanya Maknanya Itu Artinya Manusia Kalau Diponegoro Mati Itu Yang Mati Kemanusia Diponegoro Gelarnya Gak Bisa Mati Gitu Nah Kalau Dikatakan Tuhan Allah Atau Gusti Allah Baru Tidak Bisa Mati Karena Itu Merujuk Kepada Wujud Ilahi Ini Sekarang Seperti Itu Jadi Clear Sebetulnya Salam Alaikum Bisham Hamasyia Salam Sejahtera Di Dalam Kristus Tuhan Memberkati